Sidang kasus kepemilikan 231 kg ganja dengan terdakwa Subki, Rojali, dan Yusra Nurdin digelap balik di pengadaan negeri Jambi dengan agenda nganing jawaban Jaksa penonton umum Kejari Jambi atas pembeluhan dari kuasa hukum terdakwa yang memohon Jaksa mencabut tuntutannya. Dari pemohonan tersebut Jaksa besi kuku tetap pada tuntutan. Dimana JPU menuntut terdakwa pekarun narkoba tersebut hukuman mati. Tidak bundurnya Jaksa dari tuntutan karena ketiga terdakwa lah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dimana diatur dan diancap pidana dalam pasal 114 E2 junto pasal 132 E1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Majelis Hakim akan menelahah tentang tuntutan Jaksa dan akan disampaikan kesimpulannya pada sidang agenda ponis. Dimana dalam keputusan Bukaginyo bisobai majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa atau bisobai tidak mengabulkan.